Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan akan menyampaikan beberapa berita yang berkaitan dengan update penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan saat ini kami informasikan orang dalam pemantauan berjumlah 1.215 kemudian pasien dalam pengawasan sebanyak 38 kalau kita bandingkan dengan hari kemarin ada pengurangan jumlah PDP dari 40 menjadi 38 kemudian juga kami sampaikan diantara PDP yang kemarin juga hasil PCR-nya ada 3 orang yang negatif yang pertama yang dirawat di rumah sakit ulin dari tanah laut kemudian rumah sakit balangan di balangan dan satu yang dilakukan di dalam karantina secara khusus yang negatif tersebut diantaranya adalah ulin 75 wanita atau bayi 11 bulan dari tanah laut kemudian BL1 laki-laki 49 tahun dari balangan dan ibi 1 laki-laki 39 tahun juga dari balangan kami informasikan pula bahwa ada berita duka dan ini merupakan pasien dalam pengawasan yang kemarin dan siang ini diinformasikan telah meninggal dunia yang pertama mas 22 laki-laki 45 tahun dari banjar masing dan ini dirawat di rumah sakit ansari saleh kemudian yang kedua yang dirawat di rumah sakit umum ulin ulin 77 laki-laki 64 tahun dari banjar masing juga dan kedua pasien PDP ini memiliki penyakit bawaan dan satunya usia di atas 64 tahun kita doakan semoga almarhum ini mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan dia beri ketabahan dan kesabaran selanjutnya kami sampaikan ada beberapa penambahan pasien dalam pengawasan yaitu sebanyak 8 dari rumah sakit ulin ada 2 yang berasal dari banjar masing kemudian ratu jaleh H1 asal dari banjar baru kemudian di rumah sakit tasan basri ada 5 dari puluh sungai selatan oleh karena itu yang saat ini dirawat pasien dalam pengawasan ada 18 pasien di rumah sakit umum mulin kemudian 5 pasien di rumah sakit ansari saleh 5 pasien di rumah sakit tasan basri 2 di rumah sakit ratu jaleha dan 2 di rumah sakit ciputra kemudian masing-masing 1 dirawat di rumah sakit buyasin suaka insan rumah sakit datu sanggul dan masih dalam karantina khusus di banjar masing ada 3 pasien selanjutnya kami informasikan jumlah yang terkonfirmasi positif secara keseluruhan saat ini menjadi 219 kasus ada penambahan 20 kasus yaitu dari PDP sebanyak 3 dari rumah sakit idaman ada 2 yaitu dari kabupaten banjar kemudian dari rumah sakit ratu jaleha ada 1 dari kabupaten banjar juga dan 17 17 yang terkonfirmasi positif ini adalah hasil dari tracing satu dari batolang tapin satu kemudian 8 dari tanah bumbu ada 7 dari banjar masing dan kesemuanya ini saat ini dilakukan karantina khusus di provinsi Kalimantan Selatan oleh karena itu kami informasikan saat ini karantina khusus yang ada di daerah banjar baru dan beberapa tempat yang saat ini dipungsikan diambulung merupakan karantina khusus untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi positif tanpa gejala maupun gejala ringan dan tidak memiliki comorbid atau bukan berseko tinggi sementara kriteria-kriteria yang lainnya tetap dirawat di rumah sakit baik rumah sakit yang ada di daerah maupun rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan baik oleh Kementerian Kesehatan maupun oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya kami sampaikan pula ada satu pasien yang sembuh dan kodenya adalah case COVID-62 ini merupakan pasien sembuh dalam karantina secara khusus yang dilakukan di tanah laut yaitu laki-laki berusia 66 tahun dan karantina khusus ini merupakan sebuah tempat yang dulunya adalah rumah sakit Bu Yasin kami informasikan saat ini yang dirawat yang terkonfirmasi positif ada 35 kasus kemudian dilakukan karantina khusus sebanyak 140 kasus nah dari 140 kasus ini saat ini sudah mulai secara bertahap dipindahkan ke tempat karantina khusus Provinsi Kalimantan Selatan jadi saat ini jumlahnya ada 53 orang atau 53 kasus dan tentu saja ini nanti akan bertambah lagi sharing dengan proses pemindahan ke tempat karantina khusus yang ada di Provinsi oleh karena itu saat ini yang di karantina khusus terdiri dari asal Banjarbaru ada 17 atau sekitar 32,69% kemudian dari tanah bumbu ada 30,18% Banjarmasin 16,98% Tapin 13,20% Batola 5,66% dan dari Kabupaten Banjar 1,88% dari 53 kasus yang saat ini dilakukan karantina khusus sedangkan yang dalam perawatan sebanyak 35 ada 15 dari rumah sakit Ulin 4 kasus di rumah sakit Muhammad Ansari Saleh kemudian 4 kasus di Bayangkara dan 4 di Idaman 3 di rumah sakit Daman Huri 2 di rumah sakit Ratu Jeleha dan masing-masing 1 di rumah sakit Abdul Ajis rumah sakit Haji Buyasin dan rumah sakit Hasan Basri itulah beberapa informasi yang terkait dengan baik pasien dalam pengawasan maupun yang terkonfirmasi positif kami informasikan pula beberapa kondisi pasien yang saat ini dirawat baik yang terkonfirmasi positif maupun di karantina khusus dan juga pasien dalam pengawasan di rumah sakit Ulin saat ini pasien dengan kode kosekopit 133 kemudian kosekopit 152 masih dalam keadaan yang perawatan dengan kondisi yang sesak nafas sementara lainnya selebihnya dalam kondisi yang stabil yang dirawat di rumah sakit Muhammad Ansari Saleh kemudian rumah sakit Bu Yasin rumah sakit Abdul Ajis Batola rumah sakit Idaman beberapa yang terdahulu dalam kondisi yang stabil sedangkan yang tambahan di rumah sakit Idaman yaitu kosekopit 200 kondisinya stabil laki-laki 61 tahun dari Kabupaten Banjar kemudian kosekopit 201 58 tahun wanita dari Kabupaten Banjar dan kondisinya juga dalam kondisi yang stabil sedangkan yang dirawat di rumah sakit umum daerah Daman Huri Barabai yaitu kosekopit 52 53 dan 54 saat ini kondisinya dalam kondisi yang stabil begitu juga yang dirawat di rumah sakit Bayangkara ada 4 58 100 101 dan 102 juga dalam kondisi yang stabil sedangkan yang dirawat di rumah sakit Sembasri kondisinya juga dalam kondisi stabil dan di ratu Jaleha S-CoV-1 53 kondisinya stabil dan yang terkonfirmasi baru S-CoV-2 502 56 tahun wanita dari Kabupaten Banjar kondisinya dalam kondisi yang stabil selanjutnya yang saat ini dilakukan dalam karantina secara khusus baik yang ada di provinsi maupun yang ada di beberapa kabupaten kota semuanya dalam kondisi yang baik atau stabil dan kami informasikan sebagai tambahan dari kasus yang hasil tracking diantaranya adalah S-CoV-203 36 tahun wanita dari Batola kemudian S-CoV-204 23 tahun laki-laki dari Tapin kemudian S-CoV-205 47 tahun wanita Banjarmasin 206 43 tahun laki-laki dari Banjarmasin 207 22 tahun laki-laki dari Banjarmasin 208 41 tahun wanita dari Banjarmasin 209 49 wanita dari Tanah Bumbu kemudian 210 209 49 tahun wanita dari Banjarmasin 210 wanita 50 tahun dari Tanah Bumbu 211 41 tahun wanita dari Tanah Bumbu 212 38 tahun laki-laki dari Tanah Bumbu 203 58 tahun wanita dari Tanah Bumbu 214 28 tahun wanita dari Tanah Bumbu 215 58 tahun laki-laki dari Tanah Bumbu 216 44 tahun wanita dari Tanah Bumbu 217 20 tahun laki-laki dari Tanah Bumbu 218 40 tahun laki-laki dari Banjarmasin dan yang terakhir 219 28 tahun wanita dari Banjarmasin semua dalam kondisi yang baik dan stabil selanjutnya kami informasikan pula dalam pengawasan yang dirawat di rumah sakit Ulin yaitu Ulin 76 81 83 87, 88, 89 90 91, 92 93, 94 95 96, 97 dan 98 saat ini masih dalam kondisi yang sesak nafas dan yang lainnya dalam kondisi yang stabil sementara penambahan baru PDP ini terdiri dari Ulin 96 62 tahun laki-laki dari Banjarmasin kemudian Ulin 97, 49 tahun laki-laki Banjarmasin dan Ulin 98 62 tahun laki-laki dari Banjarmasin sedangkan yang dirawat di rumah sakit Ansari Saleh dalam pengawasan semua kondisinya dalam kondisi yang stabil begitu juga yang dirawat di rumah sakit Suaka Insan kondisinya stabil sedangkan yang saat ini dirawat di rumah sakit Satu Jalaha dalam kondisi yang lemah atau demam yaitu LZ 5 dan LZ 6 yang dirawat di Ciputra saat ini kondisinya juga dalam kondisi yang stabil begitu juga yang dirawat di rumah sakit Bu Yasin kondisinya juga stabil dan Datu Sanggul juga demikian sedangkan yang dirawat di Hasan Basri diantaranya HB 18 19 20 21 dan 22 saat ini kondisinya sesak napas batuk dan lemah dan kami informasikan PDP yang baru terdiri dari HB 19 70 tahun wanita dari Lusungai Selatan kemudian HB 20 59 tahun laki-laki Lusungai Selatan HB 21 55 tahun laki-laki Lusungai Selatan dan HB 22 66 tahun laki-laki dari Lusungai Selatan yang terakhir yang saat ini dilakukan karantina khusus di kota Banjarmasin ada 3 dan kondisinya saat ini dalam kondisi yang stabil itulah beberapa informasi yang berkaitan dengan kondisi para pasien yang dirawat di beberapa rumah sakit maupun yang dirawat di karantina secara khusus mudah-mudahan dengan perawatan yang baik dan sangat intensif oleh para petugas kesehatan kita maka para pasien tersebut dapat segera disembuhkan selanjutnya kami sampaikan beberapa hal dan ini juga berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh para wartawan diantaranya terkait dengan perkembangan usulan saat ini usulan PSBB dalam perifikasi tahap akhir mudah-mudahan satu atau dua hari ini sudah bisa clear oleh karena itu kesiapan-kesiapan yang diperifikasi oleh gugus tugas ini sudah dilakukan dan mudah-mudahan dengan waktu yang cepat setelah kita kirim mendapat respon yang secepatnya dari pemerintah pusat kita berharap bahwa PSBB adalah bagian atau rangkaian dalam upaya kita memutuskan lantai penularan karena sejatinya PSBB adalah bagian dari pengkarantinan dan PSBB diharapkan adalah dalam upaya menegakkan menegakkan berbagai anjuran-anjuran pemerintah terkait dengan jaga jarak kemudian penggunaan masker dan tidak melakukan kerumunan-kerumunan atau pembatasan-pembatasan di berbagai area-area yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah kemudian kami juga informasikan saat ini teman-teman sedang melakukan upaya-upaya tracing terhadap kontak-kontak atau klaster-klaster yang beberapa hari ini ditemukan terutama yang di pasar antasari oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan kemarin kita akan tunggu hasilnya seperti apa dan harapannya dengan kita menemukan kontak-kontak seperti ini kita akan sesegeranya melakukan upaya-upaya tata kelola pengkarantinaan agar lebih cepat dalam memutuskan rantai penuruan dan kita juga berharap dengan adanya PSBB yang dilaksanakan maka tidak ada penambahan klaster baru selanjutnya kami juga ingin sampaikan terkait dengan pertanyaan bagaimana dengan petugas-petugas kesehatan kita saat ini Alhamdulillah petugas-petugas kesehatan kita terutama yang menangani COVID-19 pada rumah sakit rumah sakit terunjukkan dalam kondisi yang baik dan tidak teridentifikasi adanya NPG saat ini namun kita tetap juga memperhatikan bagaimana safety yang dilakukan oleh para petugas kita dalam menangani masalah ini kita sudah melakukan berbagai prinsip-prinsip dalam tata kelola terhadap kondisi penanganan pasien dalam wabah ini yang pertama adalah bagaimana kita melakukan tata kelola dengan cepat akurat tetapi tentu saja harus betul-betul memiliki safety terutama safety terhadap para petugas maupun lingkungan oleh karena itu APD menjadi kewajiban yang harus digunakan begitu juga ruang-ruang isolasi yang memberikan keamanan terhadap para petugas kita nah selanjutnya kami ingin informasikan juga kalau dihitung pertanyaannya jumlah tim yang melakukan tracking di lapangan tentu saja semua kaupaten kota memiliki petugas-petugas itu disupport oleh para petugas kita di provinsi oleh karena itu jumlahnya berparasi di tiap-tiap kaupaten kota sesuai dengan kondisi fasilitas-fasilitas yang dimiliki disana namun sampai saat ini apa yang dilakukan oleh petugas kita di lapangan dengan begitu banyaknya atau masifnya pengambilan swab dalam rangka testing oleh karena itu saat ini tiap hari jumlah specimen yang kita kirim lebih dari seratus oleh karena itu ini merupakan upaya-upaya keras yang dilakukan oleh petugas-petugas kita di lapangan dan mudah-mudahan dengan upaya-upaya seperti ini kita menemukan kasus-kasus yang terduga tadi sehingga semuanya sudah dapat kita telusur dan harapannya adalah mencegah jangan sampai terjadinya sebaran atau penularan pada kluster-kluster yang lain dari itu bantulah teman-teman kita para petugas kesehatan kita agar mereka dapat bekerja dengan baik dengan melaporkan atau menyampaikan laporan-laporan yang akurat terhadap beberapa yang pernah mendapatkan kontak dari kontak yang positif sehingga akan memudahkan dan kami berharap juga masyarakat dengan sukarela dan jujur untuk menyampaikan terkait dengan kondisinya kepada para petugas-petugas kita di lapangan baik baik di tingkat poskesmas maupun dinas kesehatan atau di pasitas perlahan kesehatan lainnya nah itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan kemudian juga sedikit kami informasikan saat ini para relawan yang kemarin sudah kita rekrut dalam proses pemantapan yaitu dengan pemanggilan dan menggali terkait dengan kemampuan yang nantinya akan kita petakan kita tugaskan di beberapa tempat-tempat yang sudah kita tentukan nah mudah-mudahan dengan tambahan relawan kemudian petugas-petugas kesehatan kita lainnya dari beberapa pasilitas kesehatan ini dapat mendukung percepatan-percepatan di dalam menangani COVID-19 ini terutama di pasilitas pelayanan kesehatan kita itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai sebuah berita update pada sore hari ini mudah-mudahan kita bersama selalu dalam lindungan Allah SWT dan kita berdoa agar wabah COVID-19 ini segera berlalu di bumi atau di banua kita yang tercinta ini demikian yang disampaikan terima kasih atas segala perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati